Nathalie Holscher bakal pakai hijab lagi. Nathalie Holscher kini mengubah penampilannya, dia tak lagi berhijab dalam kesehariannya. Namun, Nathalie Holscher tegas menolak tawaran untuk menjadi disc jockey, DJ, lagi. Menilik perjalanan karirnya dulu, Nathalie Holscher memang pernah menjadi DJ sebelum menikah dengan Sule. Meski demikian, Nathalie Holscher mengaku memilih meninggalkan profesinya sebagai DJ tersebut. Nathalie Holscher yang kini mengubah penampilannya dengan memperlihatkan rambut panjangnya yang terurai sempat dikabarkan bakal comeback menjadi DJ. Melansir tayangan YouTube Intense Investigasi, Senin, 24 Juli 2023, Nathalie Holscher membantah kabar tersebut. Dia menegaskan tak May kembali menjadi DJ. Dia mengaku mendapat tawaran untuk kembali menjadi DJ setelah penampilannya berubah. Tetapi dengan tegas Nathalie Holscher telah menolak lantaran memang tak ingin menjadi DJ lagi. Selain itu, Nathalie Holscher pun menyinggung perihal sisi baik dan positif. Sebelumnya, ibu satu anak itu mengatakan ingin memulai hidup baru dan meminta agar Sule tak lagi mengirim uang bulanan untuk adzam. Pun mantan DJ itu juga ingin agar Sule menarik mobil dan rumah yang sebelumnya diperuntukkan bagi adzam. Tak ingin menerima uang dari Sule, Nathalie mengatakan dirinya kini sudah bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Diketahui, belakangan hubungan Nathalie Holscher dan Sule kembali memanah setelah adzam Adiansyah Sutisna masuk rumah sakit. Nathalie Holscher kembali mengungkit soal uang bulanan dari Sule kepada adzam. Setelah komentar Nathalie soal uang bulanan dari Sule 25 juta rupiah dinilai kurang kembali viral, kini ibu satu anak itu memberikan klarifikasi. Ia menyebut itu hanyalah komentar lawasnya sebelum Nathalie cerai dari Sule yang kini kembali mencuat lagi. Sementara itu, kini Nathalie enggan untuk mengungkit kembali perihal uang bulanan dari Sule.